Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 2 Persiapan Pembangunan Bait Allah Salomo memutuskan bahwa sudah tiba saatnya untuk membangun Bait Allah, yaitu rumah bagi nama Tuhan, dan sebuah istana bagi dirinya sendiri. Untuk pelaksanaan pembangunan itu dibutuhkan 70.000 pekerja, 80.000 pemahat batu yang bekerja di atas bukit-bukit, dan 3.600 mandor untuk mengawasi pekerjaan itu. Maka Salomo mengirim utusan kepada Raja Hiram di negeri Tirus untuk menyampaikan pesan ini. Kirimkanlah kayu aras seperti yang telah kau kirimkan kepada Daud ayahku ketika ia membangun istananya. Aku bermaksud membangun rumah kediaman bagi nama Tuhan, Allahku. Rumah itu akan menjadi tempat aku membakar kemenyan serta rempah-rempah yang harum bagi Tuhan, Allah kami. Meletakkan roti sajian dan membakar kurban bakaran setiap pagi dan sore. Juga pada hari Sabat, hari raya bulan baru, dan hari raya lainnya. Semua itu merupakan kewajiban umat Israel kepada Allah. Rumah itu akan menjadi baik Allah yang indah karena Allah adalah Allah yang maha besar, lebih besar daripada segala Allah lain. Tetapi siapakah yang dapat membangun baginya tempat yang layak, sedangkan langit yang tertinggi sekalipun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku boleh membangun rumah bagi Allah? Sesungguhnya rumah itu akan menjadi tempat ibadat untuk membakar kemenyan bagi dia. Jadi, kirimkanlah kepadaku beberapa ahli, yaitu pandai emas dan perak, pandai besi dan tembaga, tukang tenun untuk membuat kain ungu, merah tua, dan biru, dan orang yang pandai mengukir, untuk bekerja sama dengan para tukang dari Yehuda dan dari Yerusalem yang telah dipilih oleh Daud ayahku. Kirimkan juga kepadaku kayu aras, kayu sanobar, dan kayu cendana dari hutan-hutan Libanon. Karena hamba-hambamu ahli dalam menebang kayu, dan aku akan mengutus hamba-hambaku untuk menolong mereka. Aku memerlukan banyak kayu, karena baik Allah yang akan kubangun itu, besar dan sangat indah, sehingga akan menakjubkan orang-orang yang melihatnya. Aku akan membayar orang-orangmu dengan 20.000 kor atau 7.200.000 liter tepung gandum 20.000 kor atau 7.200.000 liter jelai 20.000 bat atau 720.000 liter air anggur dan 20.000 bat atau 720.000 liter minyak zaitun. Raja Hiram menjawab Raja Salomo. Karena Tuhan mengasihi umatnya, maka ia menetapkan Baginda menjadi Raja mereka. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang menjadikan langit dan bumi serta menganugerahkan kepada Raja Daud seorang putra yang bijak, pandai, dan penuh pengertian untuk membangun baik Allah dan istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Aku akan mengirimkan kepada Baginda seorang ahli, orangku yang termasyur, yaitu Huram Abi. Ia sangat pandai, putra seorang perempuan Yahudi dari suku Dan di Israel. Ayahnya orang tirus. Ia sangat pandai membuat barang-barang yang indah dari emas, perak, tembaga, dan besi. Ia mengetahui seluk-beluk memahat batu atau kayu dan juga menenun serta mencelup kain lainan halus menjadi ungu, biru, dan merah tua. Ia sangat pandai dalam seni mengukir dan seni merancang. Ia akan bekerja sama dengan para ahli di negeri Baginda dan dengan orang-orang yang telah ditetapkan oleh Raja Daud, ayah Baginda. Jadi, kirimkanlah kepada kami gandum, jelai, minyak zaitun, dan air anggur yang telah Baginda sebutkan itu. Kami akan menebang kayu dari pegunungan Libanon sebanyak yang Baginda butuhkan dan akan mengirimkannya kepada Baginda dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo. Dari situ, Baginda dapat mengangkutnya melalui jalan darat ke Yerusalem. Lalu Raja Salomo menghitung semua orang laki-laki penduduk asing yang ada di negeri Israel seperti yang telah dilakukan Daud, ayahnya. Ternyata jumlah mereka seluruhnya 153.600 orang. Ia menetapkan 70.000 orang dari antara mereka sebagai pekerja kasar, 80.000 orang sebagai tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang sebagai mandor. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.